Bagaimana upaya manajemen dalam menurunkan apa ada rencana pembagian dividen untuk mempukul 2021 dan berapa persen? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 di video selanjutnya. Sampai jumpa 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 di video selanjutnya. Kita masih bersiapan untuk mengeluarkan produk boba. Yang kedua adalah kita akan membuka yang namanya boba akademi plus. Kita akan membuat suatu akademi, yaitu mengajarkan pada orang-orang training bagaimana cara untuk membuka suatu usaha minuman. Kami akan ajarkan ke mereka bagaimana membuat produk-produk minuman menggunakan bahan-bahan dari kami. Yang ketiga adalah trade news with connection and agent wise. Dalam artian, kita akan mencari distributor baru untuk wilayah Indonesia. Contohnya kami juga bukan bersama dengan Ketekum yang terbuka sebuah Ketekum. Yang keempat, trade and global market. Dan ini maksudnya adalah kami akan mencari distributor-distributor. Selain yang di Indonesia, kami akan mencari distributor-distributor di luar negeri. Kami akan mengikuti kameran-kameran di luar negeri, mencari distributor di masan negara. Nomor kelima adalah interest profesional. Dengan ini kami, rencana kami tahun ini adalah merekrut para orang profesional yang akan membantu kami dalam perjalanan strategi kami di tahun ini. Yang keenam adalah nulis tanpa dari F&B shareholder. Ketika diketahui, kita punya pemegang tanam. Salah satunya ada pemegang tanam dari masan negara yang mempunyai kekuatan di bidang F&B. Jadi kami akan bekerja sama dengan mereka untuk membuat pengetahuan sesuatu yang baru sehingga bisa kami pasarkan di market Indonesia saat ini. Kemikian lelah-elah papanan publik kami hari ini. Silahkan apabila ada pertanyaan. Saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di isu ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Imade Santana dari Merger Market. Apakah Boba ada rencana untuk tumbuh secara unorganik ke depan? Kalau iya, perusahaan seperti apa yang ingin diakui sisi? Bapak-Ibu, untuk pertanyaannya kita tampung di tiga pertanyaan dulu ya. Untuk pertanyaannya kita tampung di tiga pertanyaan dulu. Berikutnya ada dari Yang kedua ada pertanyaan dari Bina, dari Kotan. Bagaimana proyeksi bisnis di sepanjang 2022? Berapa target pendapatan dan laba yang dipilih di tahun ini? Lalu pertanyaan berikutnya Masih dari Bina Bagaimana realisasi kinerja perusahaan hingga kuota pertama? Apakah masih sesuai dengan ekspektasi perusahaan? Itu diperintah saja pertanyaan yang bermain kabin. Lalu snapshot Terus perintah saja mereka bisa jawab. Jadi mereka menurut saya ya Terus tadi yang dikasihnya ke itu Screenshot, perintah saja mempertumbang. Saya akan menurut saya ya Saya akan menurut saya Itu saya nomor satu Pak, saya akan Ketika saya ingin otaknya itu memang ada tetap penyelentara nah memang dari amanat dari pemerintah kami kalau ada peluang-peluang saat yang hampir sejenis ataupun ini punya proses bagus dan membutuhkan kerjasama dengan kami itu akan kita akan mengakutisi sebagian beruruh memang itu paket kami untuk tahun depan tapi tergantung perusahaannya terakhir-akhirnya memang tidak mengikuti Asia, F&B masanya berpartinya itu tapi juga bisa juga di makanan yang terjadinya nomor dua itu paket pendapatan dan laba masih sesuai dengan paket kami untuk pasal pertama tapi memang kami menginginkan lebih sebenarnya kan konsep bisnis F&B ini apalagi dengan mohon maaf pak suaranya kurang jelas ini ya itu menjadi jauh lebih baik jadi kami sangat optimis bahwa pendapatan kami bisa mencapai lebih dari yang yang mudah beransi bisa lebih dari dua kali lebih dari dua kali dengan laba mungkin dua kali dimana kalau pendapatan kita bisa dua kali tiga kali itu kembangkan bidang itu jauh lebih bisa dari jumlah bidang tahun ini jadi kami harapkan di tahun depan ibid bisa dibagikan dengan mudah-mudahan manusia berusaha Tuhan yang menentukan itu bisa yang saya setuju berusaha di ibid itu membuat penghargaan dan mempercayakan modalnya kepada kami itu amanat yang saya nomor tiga oh ini tadi sebenarnya sudah di nomor dua juga sebenarnya tadi sebagian sudah saya sebut dua sebenarnya sesuai dengan target kami tapi kami belum puas di saya katakan bahwa kami mau lebih kalau saya sesin tiga kali dari tahun lalu dengan adanya pabrik baru dengan masuknya tenaga-tenaga profesional baru yang dimana kami telah merebut gubernator profesional sebagai penasaran ada yang ex perusaha multinasional seperti Unilever untuk kami harapkan untuk pasal dua dan semester dua itu kita punya penjualan akan meningkat lebih besar jadi tersebut ya saya tambahkan sedikit untuk merealitasi kinerja perusahaan di Kewan Pak ini sudah berkembang 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 untuk kembang untuk realisasi kinerja perusahaan di Kewan seperti yang ditanyakan tadi sudah berkembang 33% diberi selalu untuk Kewan yang satu semoga menjawab terima kasih Ibu Dewi atas jawabannya dan Pak Berikutnya masih pertanyaan dari Kina Kontan berdasarkan materi public expose Boba akan merilis produk baru tahun ini bagaimana detailnya lalu seperti apa prospeknya terhadap total pendapatan tahun ini lalu berikutnya secara keseluruhan bagaimana rencana bisnis Boba di sepanjang tahun kabarnya Boba akan ekspansi ke luar negeri bagaimana detailnya lalu 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 ketanyaan berikutnya berapa alokasi capek di 2022 lalu serapannya berapa persen hingga saat ini dan digunakan untuk apa saja mungkin bisa digawal dulu Dari bulan Juni, kami akan launching produk ini, ini seperti pengembangan dari produk Tapio Kabel, jadi tersebutnya adalah produk Tapio Kabel, ini perlu membutuhkan waktu untuk panjang. Sedangkan di Popping Boba ini, yaitu produknya sudah ready to eat, yaitu bentuknya bulat juga seperti Boba, dalamnya ada just-nya. Dari pertanyaannya prospeknya tahun ini, kami harapkan untuk penjualan kotak baru ini di tahun ini, menyumbang penjualan kami sebesar 10 persen untuk kami. Untuk nomor 2, akan dijawak oleh Ibu Diri. Untuk menjawab pertanyaan mengenai rencana bisnis Boba dengan partisi luar negeri dan setiap mas, sebenarnya sebelum pandemi, Boba sudah berlakukan ekspor ke beberapa negara, seperti China, Malaysia, Singapore, dan juta-juta. Tetapi memang sempat itu secara pandemi. Sekarang sudah berlaku pandemi, kita akan get light untuk memperkenalkan Boba ke luar negeri, dengan salah satunya menikuti kamera-kamera S&P yang diselenggarakan di luar negeri. Dan juga kita melihat bahwa masa di luar negeri juga sangat besar, bukan hanya di Indonesia. Dan produk Boba ini merupakan sesuatu yang diterima oleh keleraan internasional. Jadi kita akan terus dengan jatuh lakukan ekspansi ke luar negeri juga. Dan untuk pertanyaan berikutnya mengenai alokasi caprek, kita mau juga? Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, alokasi capital expenditure di tahun 2022 yang telah direncanakan oleh perusahaan adalah kurang lebih 10 miliar. Nah, belanja ini memang perusahaan telah mengetahkan dan pencapaian yang sampai saat ini kurang lebih sekitar 30 persen. Jadi untuk penggunaannya untuk capital expenditure ini adalah kita lebih banyak untuk investasi yang untuk bangunan di kawasan kita, yang di Ukraine, yang di Budang, sama yang di ofis baru kita, yang nanti yang ada di pergurangan laksana seluruh dunia. Terima kasih Ibu Yunita, Ibu Dewi, dan Pak Jeng. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari individu Pak Hendrik. Yang pertama, bagaimana progres dari pembangunan pabrik baru? Kapan estimasi beroperasi? Dan di antara dua pabrik yang ada, apakah ada perbedaan jenis produk yang dibuat? Lalu pertanyaan berikutnya, pada Q1 2022, beban pokok penjualan dan beban usaha mengalami kenaikan yang disiksa. Apakah ada rencana menaikkan harga jual produk di tahun ini? Lalu pertanyaan berikutnya, terkait kontrak dengan paper, apakah barang yang diproduksi merupakan produk baru dari paper? Dan berapa trapek yang dibutuhkan terkait kontrak? Mungkin mau dijelaskan dulu? Ya, saya jawab pertanyaannya nomor satu, mengenai progres pabrik baru, tapi sudah mencapai sekitar 80 persen. kami sudah mulai berproduksi untuk produk dari kensiko yaitu paper di sana, sedangkan untuk produk-produk yang lainnya, saat ini dalam masa transisi untuk pemindahan dari pabrik lama ke pabrik baru. Untuk yang perbedaan jenis produknya, pabrik lama ini kami akan fokus di pembuatan pabrik kabel, sedangkan untuk produk lainnya akan kami pindahkan ke pabrik baru. Pertanyaan nomor dua, untuk tumpuan pokok penjualan di kuartal 1 naik, dan tumpuan usang, kami saat ini belum menaikkan harga produk, tapi tidak menutup kemungkinan di kuartal 2 ini kami akan menaikkan harga produk. Kita seiring dengan seiring dengan sekaikan bahan bakunnya. Kami akan lihat dulu untuk situasinya. Nomor tiga boleh diolak lagi? Pertanyaan yang nomor tiga, terkait kontak dengan kwepper, apakah barang yang diproduksi merupakan produk baru dari kwepper, dan berapa capek yang dibutuhkan capai dengan kontrak ini. Untuk produk yang kita, untuk kontrak yang kita dapatkan dari kwepper adalah produknya adalah kwepper-kwepper. Dengan nanti barang ini bukan produk baru dari kwepper, yaitu kodang ramah-kwepper. Untuk tadi capeknya sendiri, kurang lebih per bulan sekitar 5 miliar. Terima kasih atas jawabannya Ibu Yunita. Kemudian masih ada pertanyaan dari Bapak Mahendri. Pertanyaan berikutnya, adakah pengembangan terbaru terkait komisienan maksudnya stand-end tapiocafusco.ltd sebagai pemegang taham? Pertanyaan selanjutnya, dengan margin profit yang tinggi, adakah kompetitor saat ini yang cukup bersaing dengan perseroan? Lalu yang berikutnya, terkait produk premix powder perseroan, apakah saat ini sudah berhenti produksi? silakan untuk dijawab terlebih dahulu. Untuk yang perkembangan pengembangan pengembangan saham, itu sementara disunda dulu, karena ada ketidaketocokan dengan management condition-nya, sehingga mesara belum berlanjut. Kalau kompetitor ada, coba, kalau yang dalam negeri itu, kompetitor itu banyakan yang kualitas produk yang lebih rendah dibandingin merek kamir kebobati. jadi sebenarnya seken agak bela, tapi tahun ini kami juga mulai memproduksi untuk seken yang lebih rendah dengan merek Mibobat. Jadi mulai awal Januari, sudah mulai dipasarkan untuk bekerja sama dengan KMDF dan untuk negeri Bogasukter. Mau saya tambahkan sedikit mengenai kompetitor perseroan ini. Untuk di dalam negeri, tentunya ada patrik-patrik global yang lain. tapi kami boleh menyampaikan bahwa saat ini mungkin perseroan kami ada memiliki factory yang boleh dibilang paling empat, tentunya nasional standar untuk perusahaan global. Dan untuk kompetitor juga tidak menutup kemungkinan memang masih banyak, kompetitor banyak dari luar negeri, tentunya, tentunya, yang juga pakai produknya ke Indonesia. jadi itu bertahan kompetitor kami. Tapi kembali lagi, perseroan berani bersaing dan simpatikan yang dari luar tersebut, karena kualitas yang dihasilkan oleh perseroan juga memiliki standar yang sangat baik. Bisa internasional standar, karena juga kami berjaya sama dengan simpatisan luar, seperti tadi sudah diperhatikan, sehingga kualitas yang dihasilkan oleh perseroan memang sangat terjaga kualitasnya. Semoga ada yang menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan yang disini? Ya, saya menjawab untuk pertanyaan yang Premise Powder. Sebelum ini, kami memang ada produk yaitu Premise Powder, tapi sebelumnya ini, kami masih mengimpor barang-barangnya dari Taiwan, dan kami hanya melakukan repacking. Sehingga pada tahun ini, kami juga memiliki rencana untuk pengembangan produk yaitu Premise Powder yang akan kami produksi sendiri. Dan akan kami, apa namanya, akan kami tari untuk produk jadi lokal sendiri. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rahman Sakim dari investor publik. Seberapa besar pangka pasar kebawah dan siapa sajakah konsumennya saat ini? lalu tadi ada pertanyaan dari Ibu Bina Perangkotan. Jadi, untuk target pendapatannya bisa tunggu dua kali lipat dibandingkan tahun lalu di Bisi. Lalu ada tanyaan lagi dari Imade Sentana. Berapa kira-kira alokasi dana untuk akui Bisi? Lalu pertanyaan yang pertanyaan tadi. Lalu ini ada pertanyaan terakhir dari saya temui investor retail. Seperti diketahui bahwa salah satu bahan baku boba adalah sepum. Dan akhir-akhir ini harga Bandung dunia cukup naik disinihkan. Bagaimana strategi boba menghadapi kenaikan harga bahan baku tersebut? Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai pangsa-pangsa Boba King tadi kita 22% akan dilakukan produk dari Boba King dan dengan produk yang lebih murah harganya yaitu di Boba juga akan merauk tata dunia. Untuk pengantunnya tapi cukup banyak detail outlet yang menggunakan produk di Boba King di Boba King di Boba King yang telah menggunakan produk Boba King Ini contohnya adalah Siboba, Family Mart, Kofumi, Hulu-Hulu, Taut, Kopi Suk, Kopi Lain Hati, KFC, Spokbank, Excelsior, Alpha Mart, Indomaret Point, McDonald, serta beberapa perang-perang lainnya. Jadi kalau kita lihat, dari Modern Market, Kofi Restoran, sampai, sebenarnya pasaran kita juga nalilai dikit saja, makanya kita juga nalilai dikit saja, kalau kita bisa menggunakan, sekalagi dengan pelikiran produk baru kita yang boleh dikira harganya, yaitu Rp. 12.000. Selamat menikmati. Kita memang target sekarang ini dua kali, ya kan. Kalau lihat dengan kekembangan pasaran setelah pandemi tersebut, kita kami optimis mencari segitu ya, terutama seharusnya itu. Apalagi dengan sudah diberikannya, dari PepsiCo kita kan sudah diberikan satu penawaran, seharusnya, bukan namanya penulangan, gitu ya. Nah, jadi, untuk dua kali saja sih, sebetulnya akan tetap, saya. Tapi kami, lawannya sih, lebih dari dua kali. Terutama dengan, dengan ada produk baru Kopimbova, dan ada jewelry juga, jadi yang model baru, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menuju untuk situ. Sekarang, untuk inorganic acquisition itu, kita sih kami alokasikan sekitar 30 sampai 50 M, untuk acquisition padanya ya. Tapi bisa lebih, karena kan dengan tahap kami itu, yang dari luar, yang dari dalam itu punya pendanaan cukup kuat. Nah, tapi memang kami pilih-pilih untuk hasil perusahaan ya. Ada beberapa syarat yang kami haruskan, gitu. Oke, cukup gitu jawabannya. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan dari, 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 tadi menanyakan terkait dengan harga bahagia itu, di tengah, apa namanya, kenaikan harga bantung. Jadi perusahaan memang sudah melakukan kontrak, jempat panjang juga dengan, perusahaan afiliati kita, terutama penuh selain untuk tepung takdir-kapit kita ya. Jadi, untuk jangka panjangnya, sebenarnya yang terpaksa di antok-antok kita, atau meskipun alam ke depan itu, sudah sangat sekian itu. Karena juga kita, untuk bahan bantung kita, tidak terkait dengan yang gandung sebenarnya, terlebih bersamping. Terima kasih. Baik, untuk semua pertanyaan yang disampaikan melalui Jum, sudah terjawab. Mungkin minta pertanyaan di per, sebelum kita tutup. silakan bapak untuk tebutkan nama dan instansinya, lalu pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Arianto dari Surakabat, di Sankara Merdeka. Ada beberapa pertanyaan. Satu, boleh di-highlight sedikit tentang hasil rapat umum berlumah selama tahunan itu tadi. Habisan tadi itu satu. Yang kedua, tentang highlight. Yang kedua, tentang sertifikat MUI. produk kita agak tidak sertifikat MUI. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. dari investor kita. Terkenangkan nama saya, Noguda. Mau nanya saja Pak, tentang produknya Bumga. Jadi, itu rata-rata itu produknya itu apakah diimpor seperti KMDS atau dibikin di Indonesia. Lalu yang kedua itu, apakah di Bumga itu masih pakai kurs dolar atau kurs kupiah. Karena kan bagi pengaruh juga Pak, Terus setelah ramah kesempian Itu saja Pak, terima kasih Terima kasih Pak atas pertanyaannya Bicara langsung Tadi pertanyaan pertama Produk Boga Untuk perusahaan kami PT. Formosa Indigen Factory Adalah perusahaan dan setter Jadi produk-produk Yang memakai merah Boga Baking Adalah produk yang Produksi di Indonesia Fasilitas kami untuk fabrik ada Di Bulut Naga Dan juga di Lekop Produk-produk yang kita buat di sini Yang menolak adalah Aduh Luka Pearl Aduh Boga Juga ada Jelly Sirut Jem Semuanya produk-produk Untuk pertanyaan ke Pak Yang masih lagi mengenai Untuk sekolah Terus ya Sebenarnya kalau untuk Ini sebutnya gak ada Kudusan sekolah Terus ya produk-produk Tapi Karena sebagian dari Bahan bakunya Tetapi Pokoknya Menjadi Import dari luar Itu memang Terus ya Tidak besar Itu Lagi pula kan Kita kan udah lakukan Seperti Hending gitu ya Beli dulu atau dulu Itu apa jawabannya Oke Oke Ya semua pertanyaan sudah terjawab Apabila tidak ada pertanyaan lagi Mungkin kita Sejati acara pada Sari-Ali Terima kasih kepada Bapak Ibu Direksi Dan Selamat siang semuanya Recording stopped Selamat siang semuanya Selamat siang semuanya